Seorang pengusaha dan miliarder Rusia Oleg Deripaska memperingatkan Presiden Putin atas kesengsaraan keuangan negara, disebutkan krisis keuangan di Rusia akan terjadi pada tahun 2024. Dikutip dari newsweek.com, pada Jumat 3 Maret hal itu Oleg Deripaska sampaikan di Forum Ekonomi Keras New York di Siberia. Pria berusia 55 tahun itu mengatakan membangun kapitalisme negara bukanlah pilihan dan memperingatkan tekanan serius dari sanksi barat. Ia menunturkan Rusia harus terus mengembangkan ekonomi pasar. Disebutkan pula investor asing akan melihat bagaimana investor Rusia menghasilkan uang. Deripaska menyadari kesulitan terkait memasuki pasar baru yang dijalankan oleh apa yang disebut negara sahabat. Deripaska lantas menyebut, aturan WTO atau Organisasi Pendagangan Dunia tidak berlaku untuk pengusaha Rusia, maka perlu beralih ke perjanjian bilateral. Ia pun mewanti-wanti akan ada masalah dengan perhitungan tekanan sanksi akan serius. Diketahui oleh Deripaska sebagai orang terkaya di Rusia. Ia terkaya ke-9 di dunia pada tahun 2008. Kekayaan bersihnya pada Juni 2022 diperkirakan mencapai 3,2 miliar dolar AS.